Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video debur mami kekali ini mau bikin olahan dari singkong ini makanan tradisional tapi dikemas kekinian tampilannya jadi lebih menarik ya nah bagi yang penasaran apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan diskip ikuti langkah-langkahnya bagi yang belum subscribe tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami untuk resep lengkapnya bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau screenshot disini ya langkah pertama siapkan singkong parut ini 500 gram berat bersih ya berat setelah dikupas kemudian diparut menggunakan parutan kasar seperti ini lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk kemudian ini kita campur ya kita uleni kita aduk sampai tercampur rata nah jika sudah ini bisa kita bagi menjadi dua bagian sama rata kemudian satu bagiannya kita beri 3 sendok makan gula pasir dan satu bagian lagi kita beri gula merah 40 gram untuk yang menggunakan gula pasir bisa kita tambahkan pewarna hijau secukupnya dan kita aduk ya sampai tercampur rata warnanya nah jika sudah seperti ini ya hasilnya ini sudah tercampur kemudian campur juga untuk bagian yang menggunakan gula merah kita uleni juga kita campur juga kemudian siapkan loyang alasi dengan daun atau baking paper ini supaya menghemat tempat ini saya bagi jadi dua bagian ya saya batasi menggunakan baking paper lalu bisa kita ratakan dan ini kita kukus ya nah sebelumnya kukusan sudah saya panaskan sampai airnya mendidih kemudian ini bisa kita kukus sebelumnya kukusan tutupnya dilapisi menggunakan kain ya supaya tidak menetes airnya nah ini kita kukus kurang lebih 30 menit sampai dia matang dan ini sudah matang ya kemudian ini kita dinginkan siapkan 50 gram kelapa parut setengah muda yang sudah dihilangkan coklatnya kemudian diparut kasar dan tambahkan sejumput garam lalu ini kita aduk ya sampai garamnya tercampur nah jika sudah tambahkan satu lembar daun pandan supaya wangi ini bisa kita sobek-sobek dulu ya daun pandannya nah ini kemudian kita kukus kurang lebih 10 menit nah jika sudah bisa kita angkat dan kita dinginkan nah setelah semuanya dingin saatnya untuk membungkus disini saya menggunakan plastik OPP sebaiknya ukuran 9x9 ya disini saya tidak punya ini saya kebesaran sebenarnya tapi gak masalah masih bisa nah ini kita sobek satu sisinya lalu kita isikan kelapa parut kita ratakan ya jangan terlalu ditekan nah jika sudah kemudian kita isikan dengan singkongnya boleh yang hijau dulu atau yang coklat dulu sesuai selera aja ya nah kita ratakan seperti ini kita isikan secukupnya aja saat mengisikan singkongnya jangan terlalu ditekan ya karena akan keras cukup diratakan nah seperti ini hasilnya kemudian ini bisa kita tutup plastiknya sisi kanan kirinya kita lipat seperti ini nah jika sudah rapi bisa kita lipat-lipat kemudian di endingnya kita rekatkan dengan isolasi nah hasilnya seperti ini cantik ya lakukan hal yang sama sampai seluruh singkongnya terbungkus ya dengan bahan sederhana dan murah ini bisa menjadi ide usaha juga ya ini bisa untuk isian snackbook juga ini sangat menarik ya oh ya saya ucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah bergabung dan baru bergabung di channel dapur mamike yang baru bergabung minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya ya supaya kalian jika ada video video terbaru dari dapur mamike kalian akan dapat notif dari dapur mamike nah alhamdulillah sawat singkongnya sudah jadi gimana mudah kan ya cara bikinnya ini dari bahan yang murah dan bikinnya mudah dikemas menjadi kekinian seperti ini jadi cantik ya teman-teman wajib coba dan ini bisa untuk ide usaha juga bisa buat snackbook atau sekedar jajanan di rumah ini sangat menarik ya nah ini saya buka dan coba satu olahan dari singkong ini sangat enak ya ini manisnya sudah pas tapi jika teman-teman suka manis ini bisa ditambah ya untuk gulanya nah ini dimakannya pakai kelapa parut ini jadi gurih manis kolan dari singkong dibikin apa aja sudah enak ya kalau singkong itu bagi pecinta singkong ini wajib coba ya ini mudah sekali sekian dulu ya video dari dapur mamike semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati